selamat pagi anak-anak sekalian salam sejahtera untuk kita semua bagaimana kabar anak-anak sekalian bapak berharap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mempelajari materi penyias pada pagi hari ini materi penyias pada pagi hari ini adalah tentang bola kecil ya yaitu bulu tangkis atau badminton langsung saja kita kemateri yang pertama peraturan dasar bulu tangkis peraturan permainan bulu tangkis yang akan dimahas berikut ini meliputi aturan servis dan permainan yang pertama servis servis merupakan populer yang dilakukan di awal permainan berikut ini beberapa aturan tentang cara melakukan servis yang benar a. servis harus dilakukan segera untuk menandakan dimulainya permainan selanjutnya servis dilakukan hanya jika semua pemain telah siap selanjutnya servis atau penerima servis berada pada posisi menyilang servis ataupun penerima servis ataupun penerima tidak boleh berada di atas garis ketika servis dilakukan rakit mengenai pok atau bola bagian bawah serta perkenaannya di bawah pinggang rakit harus mengarah ke bawah saat servis dilakukan dan kepalanya berada lebih rendah dari tangan pemegang rakit selanjutnya gerakan rakit adalah continue ke depan setelah melakukan servis pemain boleh bergerak ketika kepala rakit servis sudah menyentuh bola permainan bulu tangis 1. permainan tunggal atau single dilakukan oleh 2 pasangan yang masing-masing terdiri atas 1 orang 2. permainan ganda atau double dilakukan oleh 2 pasangan yang masing-masing terdiri atas 2 orang yang ketiga pihak atau pelaku servis disebut inside dan penerima disebut outside teknik dasar bulu tangis pada alas sebelumnya Anda telah mempelajari cara melakukan servis dan loop pada pelajaran ini Anda lebih memperdalam teknik servis dan teknik pukulan lainnya dalam melakukan teknik ini perlu diperhatikan posisi pemain dan datangnya kok atau bola dari pihak lawan pemain harus mengambil posisi yang tepat untuk mengembalikan pukulan dari lawan teknik variasi servis pukulan servis adalah pukulan dengan raket yang menerbangkan satelko atau bola dari lapangan lawan secara diagonal sebagai pembuahan permainan berikut ini berikut ini macam-macam pukulan servis dalam permainan bulu tangis A. Pukulan servis drive tujuan dari servis drive adalah pukulan kok atau pukulan bola dengan tepat dan cepat mendatar dan servis mungkin melewati net sasarannya adalah sudut titik perpotongan antara garis belakang dengan garis tengah lapangan cara melakukan pukulan servis ini adalah dengan melempar kok atau bola agak jauh dari badan lengan bergerak bebas dan luasa dalam mengayunan raket Oke jadi gambar yang anak-anak lihat sekalian ini adalah teknik dalam pukulan drive ya oke paham ya lanjut pukulan servis pendek pukulan servis pendek adalah servis dimana kok atau bola melintas titik melewati net pukulannya mengarahkan bola atau kok atau sudut perpotongan garis servis dengan garis tengah atau garis servis dan garis tepi coba anda lakukan servis pendek dengan cara breakout ini A tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang lock atau memegang bola berpindah berat badan mulai dari kaki belakang ke kaki depan selanjutnya ayun A raket dari belakang metingi bahu ke depan selanjutnya lepaskan lock dan pukullah lock dengan penuh atau dipotong seperti gambar ini ya ini bisa juga untuk tangan idal ya ini kebetulan gambarnya tangan kanan ya kalau bisa lihat tangan idal boleh tangan kiri memegang raket dan tangan kanan memegang bola dan kaki bagian kiri di depan dan kaki bagian kanan di belakang ini bergantian semuanya C pukulan servis panjang servis panjang bertujuan menerbang antuk atau bola setinggi tinggi hingga sehingga jatuh ke garis belakang pada pemain tunggal servis panjang dilakukan dengan memukul penuh bola atau kuk untuk melakukan servis panjang Anda dapat melakukannya sebagai berikut A letakkan kaki kiri di depan B titik berat badan berada di antara kedua aki C ayunan tangan yang memegang raket ke belakang sampai setting di bahu selanjutnya pukul lah kuk atau bola setelah ayunan sampai di depan badan dengan mencabukkan penyelangan tangan nah ini berbeda ya dengan yang pukulan servis pendek ya ini perbedaannya nampak ya dari semuanya baik itu dari tangan raket pemegang raket pemegang bola kaki duluan yang mana yang kirit yang kanan semua bisa berbeda berbeda juga dengan orang yang bermain dengan tangan hidal ya jadi kalau tangan hidal, tangan hidal memegang raket tangannya memegang bola yang sebelah kanan ini yang antara ini awalnya kaki kiri ya di depan ya jadi kalau misalnya pemain hidal itu kaki antara yang di depan dan kaki kiri yang di belakang begitu ya lanjut D. Pukulan sertis kambukan sertis kambukan menerbangkan kuk atau bola ke belakang hasil pukulan ini bisa membingungkan lawan sehingga kuk jatuh tanpa disadari pihak lawan kasaran sertis ini adalah sudut perpotongan antara garis tepi dengan garis belakang dan sudut perpotongan garis belakang dengan garis tengah sertis ini sekarangnya sama dengan sertis biasa tetapi pukulan mendadak dicambukkan saat raket menjentuh kuk atau menjentuh bola jadi ini pukulan sertis ini lebih ke arah tiba-tiba ya tiba-tiba ini dalam arti bisa bolanya pendek bisa bolanya ke belakang yang melewati garis net ya jadi harus hati-hati dan melihat boleh itu warah mana yang akan dipukul oleh lawan lanjut teknik pukulan net teknik pukulan net atau netting ya pukulan pd yang dilakukan di depan net dan diarahkan ke depan net di daerah lawan perkirakan jatuh bola atau kuk harus sedekat mungkin dengan net pada saat akan melakukan pukulan ini langkahkan kaki kanan anda mendekati net atau kaki kiri anda pun bisa bagi orang yang menggunakan tangan kiri aku menutup posisi kaki lurus di belakang dan lengan diluruskan ke depan mengarahkan pada kuk atau bola jadi pukulan ini dapat dilakukan dengan forehand maupun backhand hanya saja pada saat perkenaan perjalanan tangan agak diangkat sedikit ya seperti gambar ini ya bisa dari backhand ini ya bisa forehand ya tergantung bagaimana nyamannya mengembalikan bola dan bisa juga dilihat dengan video ini ini lebih jelas ya karena yang baju merah ini melakukan backhand netting dan yang baju beru mereka membalasnya dengan pukulan forehand backhand paham ya lanjut 3 pukulan drop shot pukulan drop shot pukulan drop shot adalah pukulan yang mengarahkan puk atau bola ke daerah lawan sedekat mungkin dengan net cara cara pukulannya hampir sama dengan loop tetapi pada saat perkenaan racket agak dimiringkan dan memerlukan perasaan sehingga agar O meluncur tipis di atas net sehingga sulit di jangkau lawan nah jadi pukulan drop shot ini hampir sama dengan pukulan loop ya cuman bedanya itu drop shot ini lebih ke arah memukul bola dengan perasaan ya sehingga bolanya itu tidak jauh jatuhnya dari net lawan sehingga nanti musuh bisa berperasangka kalau misalnya bolanya itu akan mengarah ke belakang dan ternyata bolanya itu melewati tipis dari net jadi ini pukulan yang lumayan membingungkan juga sama seperti pukulan yang sebelumnya empat pukulan loop pukulan loop digunakan untuk menerembangkan bola atau kuk setinggi mungkin jauh ke belakang garis lapangan ini pukulan loop ada dua macam yang pertama overhead loop dan yang kedua underhand loop yang pertama kita bahas dulu ya overhead loop yaitu pukulan loop yang dilakukan dari atas kepala sementara underhand loop yaitu pukulan loop dari bawah yang dilakukan dengan memukul bola atau kuk yang berada di bawah badan pada saat pertandingan buru tangis jadi bedanya antara overhead dan underlock itu pukulannya itu ada yang dari atas kepala dan ada juga yang dari bawah ini paham ya demikianlah anak-anak untuk materi pada hari ini untuk tugasnya anak-anak bisa mencatat kembali materi yang bapak berikan searang ini yaitu modul badminton yang kedua dan dipindahkan dalam katatan minjasnya masing-masing semoga anak-anak dalam adanya sehat dan bersemangat dalam mengerjakan tugas minjas hari ini demikianlah anak-anak pertemuan pada hari ini salam dari bapak salam sehat salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati